Intro Yang sangat kami cintai, kami muliakan semua yang ikut dalam program mulia ini belajar bersama agar kita semakin baik semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah mudahkan segala urusan kita urusan dunia dan juga urusan akhirat Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat Allah menjauhkan kita dari hutang Nabi pernah mengajari kita untuk berdoa Ya Allah Aku berlindung kepadamu daripada terlilit hutang Hutang adalah enak waktu mengambilnya Repot waktu mengembalikannya Dan tidaknya kita harus bisa membiasakan diri untuk tidak latah pinjam dan latah ngutang Kalau bicara tentang pinjol itu kan jelas ada riba dan seterusnya Bahkan kalau seandainya hutang itu yang tanpa riba sekalipun enaknya kita banyak menghindar Apalagi jadi dalamnya ada riba, ada keharoman Maka perlu dicermati Yang tergopoh-gopoh meminjam uang Kemudian dia harus kena riba Ya Kemudian sehingga menjadi sebab terlilit Itu pun kalau bicara tentang bisnisnya pun Biasanya bisnisnya bukan sesuatu yang sehat Bukan hal yang baik Bukan hasil renungan panjang Hanya mungkin ikut-ikutan dan seterusnya Yang jelas Nabi pernah mengisyaratkan dalam panjatan doa Minta perlindungan Daripada terlilit hutang Urusan riba jelas haramnya Masya Allah tidak akan berkah Yang menjalani hidup dengan riba Kalau tidak segera tobat Dan subhanallah Yang menghadap kepada kami Di bulan ini saja Yang terjebak dalam pinjaman online Luar biasa Sehingga begitu mudahnya orang pinjam Tapi pada akhirnya mereka juga Dikejar-kejar untuk membayarnya Sehingga menjadi sebab Tidak tentram di rumahnya Berantem segala macam Dan seterusnya Dan seterusnya Kemudian juga Dari meminjam itu Ternyata di ujungnya sana Di ujungnya sana ditunggu oleh syaitan Di ujungnya ditunggu oleh syaitan Memang meminjam Disepakati barulah meminjam Dengan cara pinjaman Yang halal yang bersih Tanpa riba adalah boleh Kalau kak saya pinjam uang kepada anda Uang 100 ribu Itu boleh dan halal saya makan Halalnya tanpa syarat Halal benar Pinjam halal Karena sudah jadi milik saya Saya ambil dengan cara minjam Tidak ada perbedaan pendapat Tentang kehalalan Uang pinjaman Asalkan pinjamannya benar Tidak ada ribanya Cuma bermasalahnya bukan di dalam Urusan halal meminjam Ada kewajiban di dalam Mengembalikannya Di ujungnya nanti Syaitan menanti Orang kalau hidupnya dengan utang Apalagi sampai menumpuh utangnya Yang terjadi apa kira-kira Dia sebagai orang yang punya perasaan Sering ditakih dan ditakih dan ditakih Sehingga berasanya tidak nyaman Di saat ditakih Dan dia harus mengembalikannya Sementara penakih-penakih utang Kayak pinjaman online Tidak mengerti syariat Kalau orang di dalam syariat Islam Kalau ada orang pinjam uang Kepada seseorang Dan jika orang tersebut Kok belum bisa membayar Karena memang tidak mampu Maka bagi yang meminjamkannya Fajib fanadhiratun Ela maisarah Hendaknya wajib beri tempo Sampai dimudahkan Jadi komitmen kita di dalam Islam Kalau kita sudah berkomitmen Meminjamkan kepada seseorang Maka di saat dia nanti Tidak mampu membayarnya Karena memang fakir Maka kita wajib memberikan tempo kepadanya Indahnya di dalam Islam Fanadhiratun ilaihi masyarakat Tidak boleh Kita memaksa dia untuk mengembalikan Apalagi dipaksa setelah itu ada tambahannya Ada denda dan segala macam Tidak diperkenankan Karena itu adalah kesempatan Untuk menjaga orang Di dalam kesempitannya Coba saja Orang hari ini Kalau sudah lagi perlu Anaknya sakit Atau yang lain sebagainya Maka bisa kalap dia Pinjam Yang penting dapat pinjaman dulu Tidak peduli Apakah waktu mengembalikannya Harus berlipat-lipat Dengan riba yang banyak Tidak peduli Kadang orang sudah kalap Sehingga oleh Islam Di-stop bahwasannya Kalau peminjaman Harus peminjaman Karena Allah Tidak boleh ada tambahan Sedikitpun Setelah peminjaman Yang mengundang Kemaslahatan Keuntungan Bagi yang meminjamkan Maka itu bentuk riba Ya pun hanya picit Saya minjam uang Kepada Anda Seratus ribu Setelah itu Saya kembalikan juga Seratus ribu Tapi plus picit Picit kan dan nilainya Itu riba Dan memang Kenapa dihindari Untuk bisa mencekik Di dalam kesempitan Orang lain Itu ibu-ibu Yang punya anak Di rumah sakit Memang Sepertinya di rumah sakit Ada bantuan dari negara Anaknya Tapi dia telah meninggalkan Pekerjaan Sehingga kadang Untuk mencukupi Kebetulan rumahnya Dia sudah kalap Yang penting anaknya sembuh Akhirnya dipinjam duit Dimana saja Gak peduli Nah ini kan bahaya Alangkah indahnya Di dalam Islam Kalau Anda pinjamkan Ada seseorang Uang Dengan cara pinjaman Islami Kalau ternyata Anda Tidak mampu Membayarnya Maka bagi yang meminjamkannya Fana di ratun ila masur Wajib memberi tempo Karena tidak boleh dipaksa Dia untuk membayar Dengan cara macam-macam Harus dengan cara yang halal Kemudian di sisi lain Dalam peminjaman Itu indahnya Kalau Anda pinjam uang Kepada seseorang Dan Anda sudah mampu Untuk membayar Akan tapi Kalau Anda tidak segera membayar Maka Anda dosa Dan Anda layak Untuk direndahkan Dan dihindakan Kalau ada orang menunda-nunda Bayar hutang Maka dia boleh dipermalukan Artinya apa? Ya terserah Pokoknya dia ada orang redah Dia tidak mau diuntung Tidak mau ditolong Sudah dipinjami duit Kadang-kadang begitu Dia punya uang Bukan tidak mampu Makanya ketahui Orang yang menunda-nunda itu Dia daftar fakir Di hadapan Allah Sehingga disebutkan Dalam riwayat Jika ada orang pinjam uang Kemudian dia berniat Untuk membayarnya Dengan benar Maka Allah akan bantu dia Maka jika ada orang Pinjam uang Akan tapi terbetik Di hatinya ingin lari Maka tidak akan tolong Langsung melarat dia Tidak akan bisa mampu bayarnya Sehingga di dalam Islam sendiri Ada di dalam Urusan pinjam-minjam Ada adanya dicatat Kalau pinjam-minjam Tulis Karena menulis itu adalah Kalau saya pinjam uang kepada Anda Saya minta ditulis Kenapa? Biar saya tidak lari Biar tidak lepas Sehingga berarti Dengan saya minta Menulis-ditulis Dicatat itu Karena saya ingin membayar Dengan begitu Akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Lihat dari dua sisi kan indah Yang meminjamkan Melihat yang pinjam Tidak punya uang Sisi lain yang punya uang Yang pinjam dan punya uang Wajib bayar dengan cepat Kalau tidak dosa Nah ini kan harus difahamkan Kepada kita semua Utang-biutang indah sekali Di dalam Islam Nah kemudian Kalau hari ini Peminjaman di Ojal gimana Atau di tempat-tempat yang lain Harus Kalau tidak bayar Ya nak bengkak lagi Bengkak lagi Dan membengkak lagi Lihat menyeksa Dan itu bahaya sekali Ujungnya apa Ujungnya ditunggu oleh syaitan Bahkan Kalaupun pinjaman yang halal Sekalipun dengan cara syari Itu pinjam Meminjam Meminjam itu adalah juga Ditunggu oleh syaitan Misalnya Utangnya sudah menumpuk Haji ngutang Umrah ngutang Hidikit ngutang Apa-apa ngutang Apa yang terjadi setelah itu Kan harus dibayarkan Sehingga ditageh sama orang Ditageh pertama Mungkin dia merasa Biasa Kedua Ketiga Empat Banyak yang nageh Kalap dia Uh malu dia Apalagi dia punya nama besar Di tempatnya Malu dengan sana sini Akhirnya karena malu Dia harus membayar Maka dia sudah Gelap mata dia Ya kan Kalau dia mengurus mesjid Mengambil duit mesjid Ayo disitulah Kalau berjabat Ya korupsi itu dari situ Nah Ustadz pun Kalau sudah berceramah Akan menjual agamanya Nanti pada akhir Bermacam-macam Gara-gara utang Maka bisa mungkin Anda menghindar dari utang Dan ada orang Hobi ngutang Sobat ketika ada Memang hobi ngutang itu bingung Sobat suatu ketika ada Seorang laki-laki Ngadu tentang istrinya Saya itu bingung Buya Istri saya itu ngutang terus Untuk apa Saya juga gak tahu Buya Saya gak tahu Untuk apa Tapi kenapa ngutang Ya itu gak berkah Dia dolam biasa Digit-digit ngutang Ngutang Nah seperti itu Maka jangan sampai Ada diantara kita Sembrono dalam Gampang dikit-digit Ngutang-ngutang Nah Untuk mengantisipasi Menghutang Pinjaman Tadi Maka yang perlu kita benih Adalah cara hidup kita Cara hidup kita Jangan biasa Dengan foya-foya Ikuti gaya hidupnya orang Itu kan problem Jadi kalau bicara kita Untuk menghindar dari Menghutang Kita harus tata dong Cara hidup kita Kebiasaan dengan Sesuatu yang mewah Wajunya harus merek Begini Sarung yang merek Begitu Handphone-nya begini Begitu Hidup diatur oleh Produk-produk Oleh dunia itu Akhirnya dia tersiksa Sehingga dia Kadangnya begitulah Kalap dia Beli ini beli itu Gak memikir Kalau ternyata Uang barokahnya Uang gajinya Sangat terbatas Dari situlah nanti Akan muncul Kejahatan-kejahatan Mencuri juga dari situ Nah ini yang harus Kita waspadai Urusan ojol ini Masya Allah Pinjal ya Pinjal ya Pinjal ya Pinjal itu Masya Allah Yang aduk pada kita Luar biasa Nyungsep Banyak kita menemukan Kadang subhanallah Ada satu orang Sepertinya ada Al ibadah Dan sebagainya Duh Ya Bapak kok Iya terjempat Saya senyusul Kapok saya Kalau sudah nyungsep Cukir balik Itu baru kapok Kapok Memang itu paling enak Pinjamnya Tapi kan semua harus dibayar Iman itu kan Ketakuan itu Urusan pribadi Dengan Allah Biarpun manusia Tidak ada yang melihat Kita harus takut Di situ ada ribanya Bagaimana dia Kalau masih berurusan Dengan riba Katanya dia Senang beribadah Dan sebagainya Dan sebagainya Nah ini yang harus Iwaspadai Jangan Urusan dengan Pinjaman-pinjaman Yang ada ribanya Pinjaman yang tidak ada ribanya pun Kita harus waspadah Pinjaman yang gak Peker riba pun Kita gak boleh Seenaknya Kalau kita gak punya Pertimbangan Mateng Kita harus berhitung Betul Bahasanya ada Cadangan-cadangan Untuk bayarnya Kalau tidak Jangan spekulasi Hancur belakangnya Nanti Sekarang orang punya Hutang riba itu Katanya memang sedikit Sedikit Tapi kan kali berapa Sehingga Sama berkata Bu ya saya hari ini Hanya membayari Berapa puluh juta Membayari bunganya saja Pokoknya belum Bunganya dan pokoknya belum Bunganya dan pokoknya belum Masya Allah Permasalahnya semuanya adalah Hilang takwa kepada Allah Sudah tidak takut kepada Allah Sehingga hidupnya Mengikuti gaya hidupnya orang Dia maksakan diri Dengan hidup yang Merepotkan itu Bagaimana Dia mengikuti Gaya hidupnya orang itu Adivor Voya Voya Kita bisa hidup sederhana Kalau dengan nasi liwet Beli kecap Tuangkan di atasnya Kecap Langsung digotik Di kecap Cari sambal Termasuk menu Yang paling enak Kalau bukan terasi Misalnya itu adalah Cabai dipotongin Sama bawang dipotongin Tuangkan kecap sedikit Di atasnya Bikin telur ceplok Nasi anget Sudah enak Indah sekali Luar biasa sudah Saya makan lahap Tanya aja anak-anak Nanti memang enak Rupanya enak itu Di mana Di dalam hati Rasanya itu Seperti itu Jadi sudah makan Banyak Anak-anak Yang menemani kita Waktu kita Atas Di kamar Minta diantari Telur ceplok Satu telur Sekarang Gaya hidup orang Masya Allah Hand pun Maka dari itu Memang kita Seorang mu'min harus kuat Harus berjaya Dalam ekonomi Tapi bukan dengan Cara tersiksa Menyiksa diri Dengan hutang-hutang Yang gak jelas Seperti itu Kita harus takut Kepada Allah Takut kepada Allah Hukumannya besar Di hadapan Allah Haram Menjadi tidak berkah Usaha kita Uang kita Hidup kita Dan Neraka Yang kita takutkan Maka dari itu Siapapun yang berusaha Dengan Pinjaman-pinjaman Yang ada ribanya Ayo Segera diakhiri Sebisa mungkin Kemudian setelah itu Anda jangan mendekati Dengan pinjam-minjam Biarpun itu Gak ada ribanya Sekalipun Lalu bagaimana caranya Biasakan dengan Hidup sederhana Baju Ini baju merek Terbagus Yang berarti Ada baju Masya Allah Imam mas Yang saya pakai ini Ternyata Harganya Satu real Setengah Dua real Dua rupat ribu Lapan ribu Saya pakai Baju saya Seperti apa Begitu Dan di saat begini Hanya kena 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 Layar Kena lampu Begitu Jadi mengiluh Menyala-menyala Dan itu Tidak gatel Kok kita dengan Begini-begini Artinya Yuk kita Biasa dengan Kesederhanaan Kalau ternyata Anda punya Harta melimbah Dan sebagainya Anda boleh menikmati Tapi tidak boleh Anda Mengejar Ambisi-ambisi Yang menyeksa diri Ya Insyaallah Kalau kena'ah Kalau kena'ah Itu orang yang Selalu bersyukur Dengan apa yang Allah karuniakan Itu adalah Seperti raja dunia Tapi ketahui lah Sekaya apapun dia Dikuasai kerakusan Maka dia seperti Orang fakir Maka dalam Catatan Awasa kami Kerakusan Adalah Kefakiran Tersembunyi Ini menjadikan Banyak Kesalahan Termasuk pinjam Dan akhirnya Terseksa Dengan korupsi Terseksa Dengan mengambil Duit pondok Dengan terseksa Mengambil duit masjid Dengan terseksa Rebutan waris Dan seterusnya Berangkat dari Urusan dunia Semacam ini Semoga Allah Menjaga hati kita Semuanya Menjaga kita Semuanya Terbebas dari hutang Allah mudahkan Urusan rizki kita Rizki yang halal Benar berkah Wallahu a'lam Assalamualaikum Ada Boleh Assalamualaikum 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 Lalu bagaimana Berdapat Orang kalau misalkan Kalau kita menginjam Dari hasil riba ini Dari salah satu bangkit rasional Padahanya kalau dipakai usaha Aman, berapa-apa Yang tidak boleh itu Kalau misalkan dipakai Itu benar dia Terima kasih Masya Allah Memang sering kadang muncul fatwa-fatwa Yang membingungkan, Anda tidak usah bingung Kalau Anda belajarnya Di tempat yang tidak membingungkan Sudah jelas Jadi setiap Peminjaman Yang membawa kemanfaatan Yang kembali kepada meminjamkan Itu adalah riba Adalah riba Biarpun hanya misalnya dari 10 juta Hanya 500 rupiah Riba Biarpun katanya 0, berapa riba Bahkan yang namanya riba itu Kadang tidak ada kerukian sama sekali Tapi karena transaksinya salah Menjadi riba Riba kan ada macam-macam Bukan saja riba Itu riba korat Yang dibahas disini Riba korat Riba utang-biutang Padahal disana ada riba nasiah Ada ribayat Ya kan? Riba fadl Riba nasiah, ribayat Contoh saja Anda membeli emas Anda membeli emas Anda lagi datang ke toko emas Kemudian disitu ternyata Emasnya cocok Anda beli Cuma Anda tidak membayar langsung Anda menghutang Sementara yang punya emas Sangat kenal dengan Anda Anda orang banyak duit Lalu Anda ambil emasnya Anda beli sudah Kemudian Anda menghutang Pembayarannya besok Itu riba Padahal yang punya emas Diuntungkan juga Besok dibayari kok Saya belum perlu uang saat ini Anda diuntungkan bisa mendapatkan emas Tidak ada yang duit Tapi melanggar Allah Melanggar Allah Ini adalah riba Ada riba Ada ribayat Tidak cerah dimakan langsung Ada macam-macam riba Rigo agorat juga ada begini Dan tidak ada beda Apakah itu uang Untuk bisnis dan sebagainya Atau untuk konsumsi Tidak ada bedanya Semuanya harus dibayar Dan harus menambah Sudahlah percaya dengan Islam Sangat indah Islam tidak boleh mencekek Biarpun nol koma itu Kali berapa itu Orang Padahal kalau orang Dalam keadaan bangkrut Tidaknya ditolong Bukan tetap dicekek Sudah tidak berhasil Dalam usahanya Dia tetap membayarnya Jadi tidak ada Jangan percaya dengan Fatwa-fatwa bicisan Kamu tidak fatwa bicisan Karena itu menjurumuskan orang Katanya nol koma Sekarang berapanya orang terjebak Dalam hutang-hutang itu Dia berani menghutang Bahkan Hutang-hutang begitu Tuh lihat Kalau kita bayar Kalau kita segera membayarnya pun Juga tidak mau Ada orang yang ingin bayar hutang Tidak boleh Kan aneh Karena tidak sesuai dengan waktu Harus begini Begini Kan aneh sekali Saya hutang misalnya 100 juta Pada satu bank Atau 200 juta Ternyata Di saat saya ingin tobat Tidak bisa langsung dibayar Begitu kok Kenapa Ada unsur lain Yang dicari di balik itu semuanya Jadi tetap haram Dua-duanya Yang disebutkan tadi Biarpun untuk usaha Tetap tidak berkenaan Hukumnya haram Takutlah kepada Allah Kalau Anda masih mencoba Cari fatwa-fatwa yang menghalalkannya Anda boleh cari fatwa di sana Tentu ada Bukankah setiap ada hukum Mesti ada orang yang aneh Dalam memberikan hukum Hukumnya yang menjadi musibah adalah Anda akan terkena musibah sendiri Akan tercempit Terlilit dalam hutang Insyaallah Jadi kemudian yang sudah berusaha dengan dunia konvensional Tinggal bertobat kok Yang lalu biar berlalu Yang lalu biar berlalu Sudah selesai Baik Semoga Allah mengampuni Mungkin ada fatwa akhir yang mengatakan Bank konvensional tidak ada masalah Dan sebagainya Oh ini biasa begini-gini Selalu ada fatwa begitu Akan tapi kembali kepada yang diajarkan Oleh para ulama dengan jelas Mungkin ada berkata Yang menghalalkan juga ada para ulama Subhanallah Boleh Anda ngikut Kalau Anda memang percaya dengan seperti itu Akan tapi permasalahan sangat jelas sekali Kisah riba gerd itu Itu adalah sangat jelas kisahnya seperti apa Ada pun upaya-upaya untuk menghalalkan bunga-bunga dan sebagainya Bahkan namanya pun dipercantik kok Dari riba menjadi bunga Bunga Mungkin untung aja dia bernama cantik Atau sejelita begitu Hanya kasih bunga Nama jadi perindah namanya Bunga dan seterusnya Semoga Allah menjaga Kemudian yang lain lagi Di saat Anda melihat orang yang masih berurusan dengan yang demikian itu Anda tidak boleh mencaci dan mengolok mereka Sebab yang kita temui adalah Banyak orang menangis ingin keluar tapi belum bisa Dan mereka menyadari itu haram tapi belum bisa keluar Yang repot kadang Masya Allah Ini orang awam Di saat mendengar petua ulama begitu semangatnya untuk hijrah Ini kadang yang pakai ujubah pakai imamah Tidak tahu dia kok opi Bahkan saya mendengar di telinga saya sendiri Suatu ketika ada seorang ustadz di sebuah pondok pesantren Lagi membaca koran lalu bercerita dan kita di sampingnya Lagi bercerita rupanya apa Untuk mempermudah Agar dia ngajarnya semakin aman Dia telah menitipkan uang di ban konvensional Setiap minggunya dia mendapatkan bunga Ajib dari mana kok dia begitu tenangnya berbicara semacam itu Dia menganggap itu adalah bukan sesuatu yang riba Itu salah belajar Salah bergurunya demikian itu Dia mengatakan biasa saja Naudzubillah Masya Allah Memang kita tidak boleh mencaci orang yang berurusan dengan dunia konvensional Tidak mencaci mereka Tapi kita menghimbau Kita ingin merubah bank-bank itu menjadi bank yang syariah Kemudian ada lagi yang mencoba menggembosi bahwasannya Tidak ada beda antara syariah dengan bank konvensional Sama-sama gini-gini Bahkan lebih mencekek bank syariah dan seterusnya Ketua adalah bahwa Kalau ada kekurangan dalam dunia bank syariah Itu adalah tugas kita untuk menyempurnakan Tapi kalau menganggap sama ini adalah perempihan Sementara di dalam bank syariah itu sendiri Yang jelas bahwasannya Kalau Anda ingin mengambil dana dari bank syariah Anda tidak boleh menggunakannya Kecuali untuk produksi yang halal Usaha yang halal Tapi kalau bank konvensional Terserah Anda kerja di apa saja Anda jual minuman keras Anda membuka rumah judi Yang penting itu Yang penting Anda membayarnya Kan begitu Kemudian Anda akan dikenalkan dengan istilah-istilah syariah Kemudian semua transaksi akan diarahkan pada transaksi syariah Banyak masalahnya Kalau ada kekurangan ya tentu Kita punya tugas untuk menyempurnakan Lalu bahasa yang sering kami sebut adalah Bank syariah di negeri kita ini Adalah seperti bayi yang kita nanti-nanti kehadirannya Ternyata lahir di negeri ini bayi bank syariah Tapi ada cacatnya Kita bunuh? Ya tidak dong Orang cerdas dia akan bunuh Akan dibesarkan Kekurangannya akan disempurnakannya Termasuk benih-benih bank syariah Saat ini adalah seperti BMT-BMT yang kita hadirkan Adalah kita berusaha untuk menetapkan Menjalankan syariah Nabi Sallallahu Alaihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Amin ya Allah, mau pertanyaan, ini ada tukupan dari kita yang sudah terlanjur, pinjol dengan jumlah yang banyak, dan bagaimana solusinya? Dan soalnya, soalnya banyak. Solusinya tidak boleh sepihak dari kemauan anda, karena disana mereka punya kemauan. Solusinya anda sebisa mungkin harus jual aset segala macam untuk menyelesaikan. Kalau tidak, akan terus terlilit dan langkah bodohnya kita terus akan membengkak, membengkak, membengkak. Tapi berat, memang yang namanya omong kertobat harus begitu, jual aset semuanya. Kalau tidak bagaimana, akan kita biarkan terus membengkak. Dan mereka tidak orang mengerti syariat. Bukan dia membiarkan, kasih tempoh, kasih tempoh, enggak. Tambah tempoh, tambahin. Karena anda telah berusaha dengan orang yang salah, tidak mengerti syariat, maunya yang mencekek, dan seterusnya. Maka tidak ada kata lain, kecuali aset yang sebelum berkembang menjadi hancur semuanya. Jual aset, jual semuanya setelah itu mulai dengan tobat akan menjadi indah. Atau pinjam kepada saudara jika punya dan sebagainya. Kalau ternyata, oh ya pinjam kepada yang riba lagi, anda sama saja. Pengindah dari riba ke riba yang lain lagi. Jual aset. Jual aset. Tidak usah bilang, sayang aset. Sayang, saya kumpulin nama. Dia tidak sadar bahwa saja. Dibiarkan aset itu akan hangus pada sesuatu tiga nanti. Harus digunakan untuk membayarnya. Tidak ada kata, kecuali adalah menjual asetnya. Karena kita berusaha dengan orang yang tidak mengerti agama. Dia tetap membengkak, membengkak, membengkak dan mencekik, 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 mencekik. Kita semakin tercekik. Segera selesaikan. Atau kita pinjam kepada saudara-saudari kita yang bisa. Untuk pinjam kepada saudara-saudari kita yang bisa. Tanpa ada riba, tanpa ada bunga. Kalau ternyata anda tidak punya apa-apa. Kalau tidak punya apa-apa, lain cerita mau bagaimana lagi? Tidak punya apa-apa. Sudah masuk penjara, tidak ada apa-apa. Anda tidak punya apa-apa, mau bagaimana lagi? Karena tidak boleh kita langsung, oh saya mau merampok saja. Tidak boleh begitu. Yang perempuan melacur, tidak boleh juga semuanya. Jadi ada dua yang paling penting tadi adalah segera jual aset. Jangan menyayang-nyayang aset tapi kita terus cerumus nanti. Ada orang aset-asetan. Rumah, rumah jual. Kita ganti kontrak. Setelah itu bisnis yang halal bisa beli rumah baru lagi yang hebat. Yakin kalau kita ingin hijrah, maka Allah akan tolong. Kita memberanikan yakinan. Sebab selama ini ada memang luar biasa. Ada orang yang terjebak dalam pinjaman online ini. Aduh bingung semuanya. Berapa tahun lalu. Karena tidak kita duga orang itu terjulumus. Kenapa? Kira-tanya mukanya muka khusus, muka soleh. Tahun-tahunnya terjulumus dalam ini. Tidak ada kata jual aset. Dia selalu jual aset, baru ngontrak rumah dan sebagainya. Katanya lebih tenang. Biarpun saya ngontrak rumah hanya dua tahun saja. Percaya dua tahun lagi, nanti bisa beli kontraan baru lagi. Setelah itu, anda bisa beli rumah lagi. Harus yakin begitu. Tidak ada cara lain kecuali itu. Mau bagaimana lagi mau lari, anda tidak bisa. Kecuali orang-orang yang tidak urusan dengan lembaga seperti itu. Anda bisa minta maafin saya, saya tidak bisa. Alangkah mudahnya kalau orang-orang yang dia mengerti syariat. Dan buktikan kalau anda fakir. Dia wajib memberikan tempoh kepada anda. Tapi bank konvensional. Atau termasuk pinjaman semacam ini. Dia tidak mengerti syariat. Kembalikan, kembalikan, kembalikan. Saya tidak mau tahu tentang itu. Bapak saya mati, menangis, menjerit, sakit semuanya. Bayar, bayar, bayar. Seperti itu. Kau masih tidak faham yang demikian itu? Kau masih menganggap mua ini, ini? Tidak. Selagi haram adalah haram. Sudah, selesai. Baik, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Siapa? Assalamualaikum, siapa? Assalamualaikum, siapa? sebentar ibu ibunya soreha kami tidak bisa mendengar pertanyaannya terputus-putus kami tidak bisa mendengarnya ibu mohon maaf niatnya ibu sudah terkabul tidak bisa didengar suaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya pernah ketemu anting-anting bukas anak saya masih kecil itu hanya dengan sebera saja dan kemudian saya coba itu untuk dibawa ke pegadaya karena disana harga jualan itu lebih tinggi daripada di tokomasi mungkin saya anak bergantung tidak menembusnya buka hukumnya tidak menembus sebentar, sebentar anda menemukan anting terus dibawa ke pegadian untuk apa? anda gadekan atau bagaimana? ditaruh di pegadian maksudnya mengapa? ibunya soreha terus maksudnya apa? ibu pinjam uang di pegadian begitu terus pakai ribadah pakai bunga tidak ibu seolah saya tidak menembus tidak mencicil karena memang antingnya kan sudah tidak harus pakai supaya jadi uang bagaimana? karena ada ikatan ibu kan tahu mengambil uangnya ada jelas kan? ibu kan punya kewajiban mengembalikan uang mengembalikannya gimana caranya? ada ribanya atau tidak? sebenarnya ada bunganya ya sudah lah ibu kalau sudah ada bunganya itu ya salah ibu ibu yang soleha tidak boleh ibu berarti nekat itu ibu justru malah ibu pura-pura di ibu ibu Allah mahat tahu malaikat mahat melihat jadi ya sudah yang penting tidak saya ambil pun tidak ada masalah yang penting saya dapat pinjaman uang kan? gitu ya tidak begitu ibu karena ibaratnya begini kalaupun saya tidak bayar terputus nanti barang saya hilang tidak begitu di saat Anda mengambil pinjaman ke tempat tersebut kalau Anda tahu bahasanya ngembalikannya ada dengan tambahan itu Anda sudah mengambil cara riba ibu nah ini Anda mengambil cara riba dan itu tidak diperkenankan jadi karena Anda sudah Anda tahu bahasanya saya akan mengembalikan dengan jumlah yang yang lebih cuman ini kan ya aneh kalau memang betul ada di pegadehan anting ternyata dengan meminjam kita bisa mendapatkan lebih daripada harga anting yang sesungguhnya apakah betul semacam itu kan? atau Anda saja tidak tahu padahal harga anting itu tinggi harga anting itu tinggi kemudian Anda diberi pinjaman di bawah nilai anting kan pasti begitu dong bagaimana dia akan meminjamkan uang kepada Anda di atas nilai anting sebab gade itu kan sebuah jaminan sebetulnya kalau jaminannya kurang dari nilai pinjaman uang Anda ya dia tidak akan mau sebab pegadehan jauh lebih pintar dari kita dalam urusan uang mereka tidak mungkin kalau memang iya nih seperti itu ibu intinya kalau ibu tahu bahwasannya di tempat tersebut akan ada riba kelebihan Anda maka Anda tidak boleh berurusan dengan yang demikian itu lebih baik Anda berkah Anda pergi ke pasar Anda jual anting Anda selesai urusannya Anda dapat uang berkah enggak bingung enggak ada urusan dengan orang enggak ada usi kata dengan orang orang selesai tenteram hati Anda rezeki berkah dimakan anak soleh dimakan suami tambah sayang baik kawan Allah cukup ku ya untuk sesi kali ini dan silahkan ku ya untuk menutup dengan doa kelihatan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah amin sebelumnya kamu ucapkan kepada keluarga besar BMT al-bahjah BMT al-bahjah saja atau yang lainnya BMT al-bahjah baik keluarga besar BMT al-bahjah kamu ucapkan selamat Anda ikut bergabung dengan lembaga keuangan yang akan kita upayakan sesuai dengan petunjuk syariah dan mulai dari awal Anda bergabung Anda punya tabungan pahala sebab keuntungan dari BMT adalah untuk dakwah BMT kan punya juga bisnis-bisnis yang dijalankannya dengan bermacam-macam transaksi model transaksi yang ada nanti akan mengucur untuk dakwah dan perjuangan artinya yang Anda bergabung itu punya dua perjuangan pertama untuk menyuput dakwah yang kedua untuk menghindar daripada urusan riba maka ini adalah sebuah kemuliaan jihad dan semoga ini para peserta semakin diberkahi lapang hati lapang rezeki yang punya utang dijauhkan daripada utang dan harta semakin berkah baik mari kita tutupan dua bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Allah ma'asalihi alhamdulillah Allah ma'asalihi Allah ma'asalihi pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu kami mohon jauhkan kami dari hutang ya Allah jauhkan kami dari hutang ya Allah jauhkan kami dari hutang dan kami mohon siapa pun yang saat ini yang banyak hutang terlilit hutang dan mudahkan mereka untuk mengembalikannya dan jauhkan dari riba setelah itu ya Allah kami tidak ingin urusan dengan riba kami tidak mohon dengan urusan dengan yang haram dan kami mohon jika ada diantara yang ikut acara ini terlilit dalam hutang urusan riba ya Allah terjebak dalam urusan riba kami mohon ya Allah engkau maha kuasa ya Allah bebaskan mereka dari riba ya Allah dengan kuasamu ya Allah yang sangat mudah bagimu ya Allah tidak ada sulit bagimu ya Allah yang maha kuat bebaskan kami semua dan riba dan gantikan modal yang halal pun berkah ya Allah ampuni kami semua ampuni guru-guru kami semua ya Allah jadikan kami hamba yang saling mencintai karamu ya Allah yang sebit berizki lapangan dengan rizki yang halal pun berkah yang sakit sembuhkan dan kami mohon ya Allah setelah kau jadikan kami orang yang bisa bergabung dalam kemuliaan ini jangan kau keluarkan hingga kelak kami bersama-sama di surga bersama kasihmu Nabi Muhammad panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat dan afian berikan kepada kami semua khusunul khatimah mati dalam keadaan iman iman-iman dan kami mohon ya Allah jadikan la ucapan kami akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencapai jawab kami kami ingin saat itu ya Allah hati dan didah kami mampu mengucapkan kehidupan aku dan mulia Al-Fatiha